Intro Oke teman-teman sekarang sedang ada di Pekalongan ya Lokasinya di lapangan Mataram yang deket ya Disini ada yang jualan tempura Deket sama kantor taspen ya Nah ini buat penasaran ini tempura ini apa ya Ini tempura ini dari daging ikan Kemudian campurannya tahu sama sajur wortel ya Dulu yang maju ini siapa pak? Ya enggak ada mas, cuma kan lihat youtube Bikin sedikit, ditiru rasanya gimana, enapa enggak, kurang apa, kurang apa Alhamdulillah kok jadi Berapa kali gagal pak? Berarti tiga kali gagal Kan ikan laut diambil dagingnya doang Oh iya, tulang-tulangnya dibisain Nah itu sama wortel Oh wortel juga ya Dikasih tahu putih biar enak Tahu putih? Harus putih ya? Iya tahu putih Lalu dicampur sama pati Itu perbandingannya pak? Kalau satu kilo ikan Kalau satu kilo ikan Berarti perbandingannya satu setengah Satu setengah Itu kayak tahunya Tahu Hortelnya sama satu setengah Satu setengah semua? Iya Dan di gilingnya bareng itu pak ya? Di semua, di giling semua Sama gilingan itu Gilingnya ke pasar pak? Ke pasar, iya Sampai rumah diapain lagi pak? Setelah itu ngerebus air ya Direbus, biar mendidih Lalu dibikin Panjang-panjang itu Lalu diangkat Dikeringkan nanti Udah agak dingin Dibawa ke sini Tempat jualan Sekarang udah berapa cabangnya pak? Cuma dua jam Jadi ini pak Yang ini nih Udah berapa lama ini pak? Ini berarti udah Empat bulan setengah Empat bulan setengah? Nah, iya Udah dua cabang ya pak ya? Iya, alhamdulillah Pak Bapak dulu sebelumnya tuh Siapa aja sih pak? Dulu itu Kan pertama Sebelum nikah Ikut bangunan Kuli Oh kuli Nah, kuli bangunan Nah itu Bor-bor buat mereka kan Mas Biar kos-kos aja Iya Susah lah Iya Pernah tau Kos diusir sama kos-kosnya Karena nyatanya Dua bulan gak bayar Oh, gak bisa bayar pak? Nah, itu Pak Les saya Suruh jualan Di tempat sekolah itu sih Belik kotak itu Di kepit kanan-kiri Pakai sepeda Sepeda mini Oh, pakai kotak tangan kecil pak? Iya Suruh jualan Sosese Semi-sosese Itu pertama kali sampein Ustara? Iya, pertama kali suruh Berapa minggu Alhamdulillah Dapat Hasil 25.30 Udah seneng mas 25.000 Iya Dulu Iya Sehari Pak Bapak itu pertama kali jualannya? Gimana loh perasaannya pak? Ya, pertama itu Ya malu itulah Oh namanya belum pernah jualan ya Malu Mau berangkat itu Nunggu Temannya udah berangkat Kerja baru saya berangkat Oh, ya Oh, ya Oh, my God Nah, sebelum Corona itu Masih lancar lah Tiba-tiba Ada kendala Musim Corona Nah, itu berhenti Selama dua tahun Itu nganggur tuh dua tahun Nah, pusing lah Pengeluarannya terus-terus Sampai Tabungannya habis Lalu Alhamdulillah Ada bantuan UKM itu sih Iya UKM Iya 2.400.000 Saya bikin gerobak Oh Gerobak ini Pak, dulu pertama kali Modal ini berapa pak? Sama gerobaknya apa? Semuanya pak Semuanya pak sampai jualan Semua gerobaknya itu berarti Sama komplit ininya Hampir 3.000 3.000 Itu udah bisa jualan pak ya? Hari pertama disini pak Bapak yang ngejaga? Yang jaga saya selama Dua bulan saya Dua bulan Pertama ini disini dapat berapa pak? Pertama itu 350 Alhamdulillah Habis sampai satu hari Alhamdulillah kok Sekarang kok lancar Meningkat-meningkat gitu ya pak? Iya Bapak nyangka apa pak? Bisa sekarang punya gerobak Dua cabang gitu ya? Yang gak nyangka mas Gak nyangka ya Dari dulu? Yang dulu itu pertama jualan itu Apalaku ini jualan kayak gini Oh iya Gitu Ajaran Gila saya coba aja wes Namanya jualan resiko Yaudah Alhamdulillah kok Orang gak penasaran Apa sih ini Tempura Tempura Gak nyangka kok Pak kakenya apa Ini nih Ya coba beli coba 5.000 Kayak gitu Kok Orangnya kok Besok lebih lagi Jadi langganan Kayak gitu Nah pokoknya sekarang Ibut jualan gak pak? Iya pak Enggak sih Bantu-bantu Kalau karyawannya masih Mau Asolat Saya datang Nungguin sebenarnya Jadi sampean Di rumah ada kerjaan pak? Nah itu bikin Itu aja mas Oh bikin adonan di rumah Tempura Jadi disini tinggal Goreng gitu pak ya? Iya Goreng Kalau sekarang yang bandun Ada berapa orang pak? Cuma saya sama gini Kalau yang di Lapak pak? Oh di Lapak Berarti satu, dua, tiga Tiga orang Pak sekarang ini Kan ada dua cabang ya pak ya? Rata-rata per cabang Berapa banyak buahnya pak? Itu hitungannya bijinan mas Bijinan ya? Pertusuknya ya? Iya Itu berapa pak? Kalau yang di sini pak? Kalau disini paling 700 700 tusuk ya? Paling rame bisa sampai berapa? Ya Mentang-mentang itu 800 mas 800 Kalau di SMP2 Yang paling 450 Kadang lebih Kadang enggak Oh iya Ini tempur yang belum ditusuk ya? Iya Jadi kalau habis Ngambil lagi gitu? Iya kalau habis Ngambil lagi Ngambil lagi gitu Sampai ini berapa banyak ini? Sekini Enggak ngitung sih Yang ngitung ya? Yang ngitung ya? Kadibusnya yang kanterin gitu Iya 200 Oh ini 300 tadi bilangnya 300 300 300 bici? Iya 300 Itu kalau yang belum ditusuknya otak-kotak ya? Mirip-mirip gitu ya? Iya Mirip Pernyambil lagi otak-kotak Sama Ternyata bukan Tapi rasanya beda Beda Pak kalau ini tuh rasanya lebih ke apa sih Pak? Kalau tempura Pak? Iya Kalau tempura tuh kan ada kombinasi tahu sama sayurnya loh Kalau otak-otak kan cuma ikan kok Iya Jadi kalau tempura tuh ada sayur Terus ikan Sama tahu ya Tahu Pak muka udah jam berapa sih Pak? Buka jam 10 Jam 10 pagi sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam Sampai malam paling disitu tikungan itu Oh pindah? Iya pindah Pak bapak ini Pak punya impian Pak yang belum ngesampe? Ya punya sih punya Cuma gimana kayak enggak Kayak enggak mungkin Kayak enggak mungkin lah Tapi apa Pak kalau boleh tahu Pak? Iya Bini pernah mati suruh umpul-umpul mau umroh itu sih Ya tujuannya Ya emang bagus sih umroh Tapi yang saya bilang Apa bisa kayak gitu Yang mau aku Paling nggak kan 30 juta Belajarannya Bini Insya Allah Banyak yang penting Katanya suruh ngumpulin Dan ngumpulin Anak Bu Suruh bayar bulanan Satu juta setengah Sama laundry Kan anaknya masih mendo Iya Tabungan lebih banyak Diambil lagi Ya namanya kebutuhan di pondo itu Banyak sih Mas Impian dalam hidupnya Pengen murah sama Cuma Ampun perasa dana belum ada Dan kayaknya nggak mungkin Insya Allah Yang penting yakin Pak Ya namanya jualan Katanya sepi Katanya rame Ya disyukurin aja Mas Banyak kan rejeki kan Kadang meningkat Kadang turun Kayak gitu Pak Dulu waktu Masih Susah gitu Ada doanya nggak Pak? Ada sih Cuma Udah doa Tapi belum tiga bulan Gimana lagi Mas? Setelah itu pernah ada Yang jualan Guliling saya Berarti Sama sekali Nggak laku itu Mas Ada orang tua Datangi di pos Hamling Dek jualan apa Dek? Jualan Sosis Sama tempura Kamu Gimana jualannya? Ya Namanya jualan Pak Kadang sepi Rame Orang tua Nggak ngasih contoh Kamu mau nggak jualan Biar Enak hidup Hidup kamu Gimana Pak? Kamu setelah lima waktu Jangan sampai telak Satu Caranya Itu Bila kedua Bangun Bangun subuh-subuh Solat subuh Dan subuh Basah surat yasin Dikhususkan Yang udah Keluarganya udah meninggal Itu Kamu Dilaksanakan aja Sampai 41 hari Pasti kamu Ada berubah Kayak gitu Saya Saya coba Karena namanya Orang tua Ngasih tau Saya coba Sebenarnya mantap Yakin Alhamdulillah Memang enak Mas Rezeki itu Kayak ada yang Buka itu sih Ada yang suka Gampang gitu Ya Namanya itu kan Ikhtiar lah Barangkali Allah mengabulkan Kevena Ngasih ke rezekinya Kadang Orang rezekinya Serat Udah berusaha Nyatanya gimana Ya Disyukuri aja Ya berdemankasih sama Allah Mas Allah kan udah Lebihannya Untuk ngasih rezeki Lebihannya Rezeki Longgar lah Ya Memang Harus disyukuri Mas Kalau punya Rezeki banyak Kadang Sedikit Artinya disyukuri Jangan 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 Ngeru ya Jangan Ngeru lah Namanya Rezeki kan Udah diatur sama Allah Bersama Dan terus Berdoa Dan terus Berusaha Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa